Assalamualaikum Hai anak-anak Ketemu lagi dengan ibu Fitri Arus Hari ini ibu akan Mengajarkan materi SBDP Kelas 5 yaitu pola lantai Namun Sebelum kalian belajar Hari ini jangan lupa Kalian berdoa terlebih dahulu ya Oke kita langsung ke materinya Pola lantai Perhatikan gambar di samping Apa nama tarian pada gambar di samping Kalau kalian tahu Komen di bawah ya Pola lantai Adalah garis yang dilalui Oleh para penari Untuk memperagakan gerakan-gerakan tari Fungsi dari pola lantai adalah Yang pertama Untuk menata gerakan tarian Lalu menciptakan kekompakan Antara anggota penari Lalu dengan adanya pola lantai Tarian yang disajikan akan Lebih indah dan menarik untuk ditonton Nah disini ada macam-macam pola lantai Pola lantai itu Dibagi menjadi dua Yaitu pola lantai lurus Dan pola lantai lengkung Kita belajar yang pola lantai lurus dulu Tapi tipenya vertikal Vertikal memiliki arti lurus memanjang Pola lantai lurus vertikal berarti pola lantai yang lurus dan memanjang Para penari berjumlah lebih dari satu orang Akan membentuk formasi lurus Baik dari depan ke belakang maupun sebaliknya Contohnya seperti ini Jadi lurus memanjang Nah contohnya adalah taris rimpi jauh tengah Jadi dia lurus memanjang begitu ya Anak-anak ini yang di depan Yang di tengah Yang di belakangnya lurus Lanjut Pola lantai lurus horizontal Pola lantai horizontal Sebenarnya sama seperti vertikal Namun lurusnya ini dia tidur seperti ini Ya memanjangnya tidur seperti ini Oh tadi kan lurus ke atas Sekarang ke samping Nah contohnya adalah Taris sama dari Aceh Sudah paham ya Lanjut Pola lantai lurus diagonal Sesuai dengan namanya Pola lantai diagonal membentuk garis menyuduk ke kanan atau ke kiri Seperti ini atau seperti ini Jadi tadi yang vertikal itu lurus ke atas Yang horizontal itu lurusnya ke samping Kalau diagonal agak menyerong ke kanan Agak menyerong ke kiri Paham kan? Oke Nah contohnya adalah Taris sekapur sirih jambi Jadi dia mendiagonal seperti ini Lanjut Nomor 4 Pola lantai lurus zigzag Sesuai dengan namanya Pola lantai zigzag Yaitu membentuk huruf Z Dan Z terbalik Contohnya seperti ini Nah contohnya adalah Tari Jaipong dari Jawa Barat Jadi dia yang satu di depan Yang satu di belakang Sini depan lagi Belakang Depan Belakang Kayak gini Jadi kalau dilihat dari atas itu Bentuknya seperti zigzag Seperti Z Lanjut Pola lantai melengkung Pola lantai melengkung Ini ada beberapa macam Tadi kan kita udah bahas yang lurus ya Jadi yang lurus tadi ada Vertikal Horizontal Diagonal Dan zigzag Sekarang tipe yang melengkung Itu ada melengkung ke depan Melengkung ke belakang Dan lingkaran Ini lengkung ke belakang Jadi yang ini lengkung ke depan Dan yang ini lingkaran Nah kalau yang contoh melengkung ke belakang Itu adalah Tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan Ya kan Dia begitu tuh formasinya Lalu yang ini Tari yang lengkungnya ke depan Yaitu Tari Pendet dari Bali Dan yang lingkaran Itu biasanya Tari Tandak dari Riau Jadi dia narinya melingkar gitu Oke udah paham anak-anak? Nah materi kita sudah selesai Kita langsung ke latihan ya Latihan yang 3.3 Kalian hanya menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar Yang nomor 1 Apa yang kamu ketahui tentang pola lantai Tadi udah ada di penjelasan ibu di depan Lalu pola lantai itu dibagi menjadi berapa tipe Ada juga tadi ya Nah pola lantai lengkung dikembangkan menjadi 3 Yaitu apa, apa, dan apa Silahkan kerjakan di classroom kalian Dan yang latihan 4.3 Ajaklah keluargamu Minimal kamu dan ibumu Atau ayahmu atau adikmu 2 orang ya Untuk mengerjakan tugas ini Jadi buatlah foto kolase yang mempraktekan kalian membuat Pola lantai Jadi pola lurus horizontal itu kayak gimana Nanti kalian foto Lalu pola zigzag Kalau zigzag harus 3 orang ya Itu seperti apa? Itu nanti kalian foto Dan melengkung ke depan kayak gimana Itu nanti kalian foto Nah fotonya itu kalian bikinkan kolase seperti ini Jadi dituliskan di sini Pola lurus horizontal Pola zigzag Yang foto ini pola melengkung ke depan Lalu kalian beri nama Nama kalian siapa Kirimkan foto kolase kalian itu ke classroom Oke anak-anak Terima kasih sudah menonton pembelajaran ibu pada hari ini Mudah-mudahan pembelajarannya bermanfaat bagi kalian ya Kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Jangan lupa Di subscribe Di like Dan di share ya Teman-teman kalian Kita bertemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax